Nasaruddin mengharapkan dengan jalannya program ini dapat meningkatkan kualitas hidup dari anak-anak sekolah, sehingga mereka bisa menjadi manusia berkualitas dan cerdas. Nasaruddin menilai dengan pemberian makanan gratis berkualitas akan membuat warga negara semakin cerdas. Nasaruddin juga mengungkapkan kalau makan siang gratis contoh program yang islami dan religius. Ia katakan juga program makan siang gratis ini juga ada dalam hadis HR Al-Hakim. Jauh hari sebelum gagasan ini disampaikan Presiden Terpilih Prabowo Sumpianto. Program yang dilakukan oleh Pak Presiden Terpilih kita mestinya sejak dulu-dulu dilakukan, tapi Alhamdulillah tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Saya selaku imam besar dan juga sering mengisi di media-media seringkali juga saya sebutkan bahwa perhatian khusus terhadap anak-anak itu sangat penting, terutama masalah gisinya. Nah, orang tua nanti akan dibantu dengan program seperti ini. Kita sangat berharap bahwa kualitas anak-anak didik kita setelah menjalani fase pemberian gisi pada masa anak-anak ini nanti, itu pasti akan kita akan panen manusia-manusia yang berkualitas cerdas. Terima kasih telah menonton!